Halo Sobat, kembali lagi bersama Dunia Terang. Kali ini Dunia Terang akan membahas tentang hotel mewah paling angkar di dunia, beranikah Sobat untuk uji nyali. Saat berlibur, sebagian orang cenderung memilih hotel atau tempat penginapan yang nyaman, bersih, dan tenang. Tak heran, jika banyak wisatawan yang rela merogok kocek cukup dalam, untuk menginap di hotel berbintang. Tapi bagaimana jadinya jika hotel yang kamu tempati ternyata memiliki sejarah yang menakutkan. Ternyata banyak di antara hotel-hotel di seluruh dunia, yang memiliki suasana misteri dengan cerita-cerita horror yang telah menjadi legenda. Tapi, jika kamu ingin memiliki pengalaman berbeda, ketika sedang melakukan staycation di hotel, hotel-hotel ini bisa memberikan sensasi berbeda. Berikut empat hotel terseram, yang sudah dunia terang rangkum, dari berbagai sumber. Di urutan pertama, ada T. Stanley Hotel, Estes Park, Colorado. Terletak di bawah gunung Rocky, hotel ini sudah terkenal sejak abad ke-20, sebagai hotel yang menginspirasi novel karya Stephen King yang berjudul, The Shining. Ketika bom terjadi pada tahun 1911, ada 217 orang terluka, khususnya para pembantu hotel. Seorang paranormal yang mengalami kejadian nahas itu, mengakui dia berhasil selamat dari ledakan karena bantuan dari roh pemilik hotel, yaitu Flora dan F.O. Stanley. Sejak itu, konon jika menginap di hotel ini, kamu akan mendengar bagaimana Flora memainkan piano antik. Selain itu, foto Stanley yang terpajang di ruang biliar seringkali diasosiasikan penuh daya magis. Seringkali pula, sejumlah barang di ruang permainan dirapikan dengan sendirinya secara misterius. Terletak di kaki bukit kegundungan Rocky, Stanley Hotel menawarkan pemandangan yang indah dari Taman Nasional Kegundungan Rocky. Keindahan ini yang menarik tamu terkenal selama bertahun-tahun, termasuk Theodore Roosevelt, Kaisar Jepang, hingga korban selama Titanic Margaret Brown menginap di sini. Di urutan kedua, ada Omni Soreham Hotel, Washington DC. Sudah ada sejak 1930, bangunan hotel ini memiliki bentuk art deko yang mengagumkan. Langit-langit menggema, lorong yang panjang, hingga suite yang mewah. Namun, hotel yang masih mempertahankan bentuk hasilnya ini dikabarkan berhantu. Hantu tersebut diakini adalah arwah dari putri pemilik asli bangunan hotel. Tak hanya itu, dua pengurus rumah tangga dikabarkan tewas di dalam suite hotel tanpa penyebab yang jelas. Para tamu kerap mendengar tangisan gadis di malam hari, dan mendapati lampu yang padam dengan sendirinya. Di urutan ketiga, ada The Savoy Hotel, Busori, India. Hotel bergaya gothic ini, sudah populer di kalangan bangsawan Inggris, saat negara adidaya tersebut masih menjajah India. Pada tahun 1911, seorang wanita berusia 49 tahun bernama Lady Francese Garnet, ditemukan tewas karena diracun di hotel. Pembunuhnya tidak pernah ditemukan, dan inilah yang membuat arwah sang bangsawan tidak tenang, dan masih gentayangan mencari pembunuhnya dari kamar ke kamar lainnya. Peristiwa tragis ini ternyata yang jadi inspirasi dari novel pertama Agatha Christie berjudul, The Mysterious Affair at Stiles. Novel tersebut mengantarkan Agatha jadi salah satu penulis, detektif paling terkenal di dunia. Di urutan terakhir ini, ada Taj Mahal Palace Hotel, India. Taj Mahal Palace adalah hotel megah yang berdiri di Mumbai, India. Bangunan yang terlihat seperti istana ini, merupakan salah satu ikon India. Hotel ini telah menjadi rumah bagi banyak peristiwa bersejarah, termasuk serangan teroris beberapa tahun yang lalu. Menurut legenda India, rencananya hotel ini dirancang berdasarkan desain yang dibuat oleh arsitek Perancis, Wachambers. Tetapi ketika dia kembali dari perjalanan ke Inggris, dia terkejut menemukan bahwa pembangunan hotel tidak dilakukan sesuai dengan rencana arsitekturnya. Merasa kecewa dan dikhianati, Chambers memutuskan bunuh diri dengan melompat dari lantai lima hotel. Sejak itu, banyak yang menyatakan melihat arwah Chambers keliling dan mengawasi hotel. Padahal tarif menginap di Taj Mahal tidaklah murah, yaitu mulai 2,9 juta rupiah per malamnya. Bagaimana sobat? Apakah sobat tertarik untuk menginap di salah satu hotel tersebut? Bangunannya terlihat megah, dan pelayanan kamar yang memuaskan, tetapi dengan histori hotel yang cukup menyeramkan, yang membuat kita merasa enggan untuk bermalam di hotel tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Terang, agar channel Dunia Terang lebih berkembang, dan admin lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi untuk sobat semua. Sekian dulu video dari Dunia Terang, Dunia Terang pastinya akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.